Hubungan kedekatan Brigadir J dan putri istri Irjen Verdi Sambo menjadi sorotan. Sebelum lanjut ke inti dari kabar ini, luangkanlah jari jemari kalian untuk menekan tombol notif di bawah. Jika sudah, simak baik-baik videonya. Putri dan Brigadir J diketahui dekat setelah foto keduanya beredar di media sosial. Putri pegang tangan Brigadir J belakangan terungkap, jika ada dua sosok pria lain yang pernah dijanji beri jatah oleh Putri Chandrawati. Jatah itu bukan suatu barang, atau hal yang lain melainkan jatah tidur bareng ibu Putri Chandrawati. Kedua orang tersebut, jika Putri menepati janjinya. Dua orang itu adalah ajudan setianya dan sang sopir. Putri sampai akan relakan uangnya 1,5 miliar rupiah untuk kedua orang jikalau kedua pelaku tetap akan membongkar kebusukannya di kasus Brigadir J ajudannya itu ialah Baradae. Namun dirinya menolak jikalau diberi jatah tidur bareng PC. Ia memilih dijanjikan 1 miliar rupiah untuk uang tutup mulut. Sementara Kuatmaruf tak menolak, jatah keduanya, di sisi lain jatah 500 juta rupiah, akan diberikan kepada BRIP KRR oleh Putri Chandrawati, PC, dan suaminya Irjen Verdi Sambo. Uang akan diberikan Putri Chandrawati sebulan kemudian setelah kasus tuasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di SP3 atau dihentikan penyidikannya oleh polisi. Hal itu dikatakan ex-kuasa hukum Baradae. Sebelum Ronita Lapesi, informasi ini didapat berdasarkan curhatan Baradae kepada kuasa hukum terkait pembunuhan Brigadir J menurut Deolipa, pemberi uang nantinya adalah Irjen Verdi Sambo dan Miss X, yang belakangan diketahui adalah Putri Chandrawati. Jadi Miss X ini adalah ibu Putri Chandrawati sendiri. Ini keterangannya Richard. Jadi ibu Putri sama Pak Sambo, memanggillah si Pak Kuat, Barada Richard, dan Brigadir Ricky, ucap Deolipa. Karena ini situasi dirasa sudah mulai aman nih. Skenario pertama sepertinya berhasil. Nah kalau ini sudah beres, lu tetap jangan buka mulut, kan bahasa kasarnya begitu. Ini berarti ada dana 2 rupiah miliar yang dijanjikan Putri dan Sambo ke Baradae, Brigadir RR, dan Kuat Maruf. Dimana ketiganya kini juga menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J dimana pembagiannya Baradae 1 rupiah miliar lantaran dia yang menembak langsung Brigadir J. Sementara Brigadir R dan Kuat yang membantu, masing-masing mendapat 500 rupiah juta. Serta tidur bareng PC tanpa sepengetahuan Verdi Sambo, yang diketahui akan dilakukannya di salah satu ruang kosong. Menurut Deolipa, Putri dan Sambo sangat yakin kasus penembakan Brigadir J ini akan SP3 atau dihentikan penyidikannya. Kenapa mereka yakin? Karena semuanya sudah dipegang. Sini dipegang, situ dipegang, ujar Deolipa. Namun fakta yang ada sidang yang berlangsung hingga saat ini ialah ketiga kalinya tersangka menghadapi Hakim Jaksa. Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami.